Hai Mister Reason selalu datang di channel Padosen Sejarah Pernah gak sih kalian berpikir kenapa banyak tokoh pejuangan nasional, kakek atau buyut kita bisa berbahasa Belanda? Yuk kita simul sama-sama Bahasa Belanda merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia Secara umum terdapat 28 juta pengguna dan 23 juta adalah penutur asli Belanda Tentu saja Belanda berada di urutan teratas dengan 16 juta penutur Selain negara Belanda, bahasa Belanda juga digunakan di Belgia, Perancis khususnya di Flanders, Suriname di Amerika Selatan, Kepulauan Aruba, Curacao, Saint Martin di Kepulauan Karibia, Afrika Selatan, dan Namibia Bahasa Belanda adalah cabang dari bahasa Germanik Barat termasuk Afrika, Frisian, Inggris, dan Jerman Bahasa Belanda dekat dengan Inggris meski Frisian lebih dekat Belanda Banyak juga berpendapat bahasa Belanda dekat dengan Jerman Bahkan ada istilah Nederdeutsch untuk sebutan kuno dari Netherlands Masuknya bahasa Belanda tidak lepas dari kedatangan VOC ke Nusantara pada akhir abad 16 Penggunaannya terbatas pada kalangan pegawai atau serdadu Belanda saja Karena pada periode tersebut, bahasa Melayu merupakan bahasa pergaulan antarsuku dan antarpulau atau lingua franca Sedangkan pendidikan Belanda hanya untuk orang Belanda dan Eropa Pada periode abad 17 dan 18, bahasa Belanda bersifat eksklusif untuk komunitas Eropa Terlebih lagi, status sosial seseorang ditentukan dari sejumlah kepemilikan budak, payung, kekayaan, dan lain-lain Pada abad 19, tepatnya tahun 1864, bahasa Belanda memiliki peran penting di bidang sosial untuk status seseorang di masyarakat Contohnya, sejak 1884, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan Hlaik Stelling Yang merupakan penyetaraan orang non-Eropa dengan Eropa atau Hlaik Helselden Bagi mereka yang dianggap mampu menyesuaikan diri dengan peradaban Eropa Syarat untuk dapat memperoleh hak tersebut adalah kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Belanda Memiliki teman Belanda, beragama Kristen, atau memiliki standar kehidupan dengan orang Eropa Penggunaan bahasa Belanda juga mempengaruhi penamaan seseorang David Rief mengatakan bahwa ketika sejarawan Ong Hockham dilahirkan pun Ibunya dipanggil Lis, ayahnya kelas, pamannya Piet dan Jan, kedua kakak Ong Hockham masing-masing Freddy dan Olga Ong Hockham sendiri biasa dipanggil Hans dan semua anak-anak tersebut mengenyam pendidikan Belanda dengan baik Sehingga menghasilkan individu yang banyak dipengaruhi budaya Belanda atau Verhollans Bahasa Belanda bagi kalangan priai terdidik sangat bermanfaat untuk menyampaikan gagasan ilmiah Contohnya Raden Mas Panji Sosro Kartono seorang dokter sastra yang juga menguasai 35 bahasa asing dalam pidatonya Head Netherlands in India yang artinya bangsa Belanda di Hindia Belanda Ketika di Gendt, Belgia tahun 1899 merupakan penampilan pertama orang pribumi Jawa yang pasti menggunakan bahasa Belanda di publik Eropa Demikian pula adik perempuannya R.A. Kartini yang mengedepankan peran penting bahasa Belanda bagi emansipasi wanita di Hindia Belanda Menurut Arnold van de Maier dalam bukunya yang berjudul Performing Power, Cultural Hegemony, Identity, dan Resistance in Colonial Indonesia Bagi orang pribumi, kemampuan bahasa Belanda dapat memberikan jarak kepada masyarakat tradisional dan mendekatkan mereka ke komunitas Eropa Pembentukan sekolah Belanda pribumi atau HIS 1907 dan sekolah Belanda Cina atau HCS 1908 Turut membantu menyebar luaskan keterampilan berbahasa Belanda Pada pertengahan 1920-an menurut Sutan Takdir Alis Syahbana Minat masyarakat semakin tinggi dan memandang bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan kedua setelah bahasa Melayu Alasan terpenting adalah bahasa Belanda dianggap sebagai cara untuk dapat meraih kedudukan yang lebih tinggi Memperbesar peluang karir, memperbesar kesempatan berdagang, penjagaan diri di bidang ekonomi dan hukum, memperoleh pendidikan lanjutan Dan untuk mendapat jalan ke peradaban barat di mana bahasa Belanda sebagai jalan ke barat bermanfaat untuk meraih kemajuan persamaan derajat dengan orang Eropa Pada aspek budaya, bahasa Belanda mengalami akulturasi karena adanya pengaruh bahasa Melayu yang disebut dengan bahasa Pecuk Bahasa ini adalah salah satu budaya Indis yang merupakan campuran bahasa Belanda dengan Melayu atau Jawa Dan muncul karena adanya perkawinan campuran antara Belanda dengan Peribumi Kalangan anak Indo-Eropa atau bahkan golongan kelas bawah menggunakan bahasa ini pada periode abad 19 hingga awal abad 20 Profesor Joko Sukiman dalam bukunya Kebudayaan Indis menyebutkan bahwa ciri dari bahasa ini adalah mencampurkan kata Melayu dan Belanda Atau mengubah struktur kalimat bahasa Belanda dengan Melayu Namun, Alchemendah Blat tertanggal 2 Mei 1969 menjelaskan bahwa orang Belanda kala itu dilarang mengikuti bahasa Pecuk Karena ada sentimen terhadap masyarakat Indis Meski demikian, bahasa ini dianggap bahasa unik yang banyak digunakan pemuda-pemudi di Hindia Belanda Sebagaimana disebutkan dalam The Volkskran tertanggal 2 Mei 1975 Selain bahasa Pecuk, kata-kata bahasa Indonesia juga banyak terpengaruh dari bahasa Belanda Yang akan dijelaskan oleh mahasiswa asal Belanda Yuk kita kenalan dulu dengan Max Royakers Perkenalkan, nama saya adalah Max Royakers Saya adalah mahasiswa S1 ilmu sejarah di Universitas Sanatadharma Saya asli Belanda, saya lahir di kota Rotterdam Dan saya juga membesar di situ dari TK sampai SMA Kemudian saya mengikuti program Dharma Siswa di Malang Selama kurang lebih satu tahun, saya belajar tentang bahasa dan budaya Indonesia di situ Dan kemudian saya melanjutkan studi di Yogyakarta di Sanatadharma Saya juga keturunan Indonesia sebenarnya Kakek saya lahir di Jogja Kemudian untuk studi, dia pindah ke Belanda Terus menetap di situ Halo iedereen, saya disini akan mencontohkan sedikit tentang penyerapan bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia Yang jenis pertama itu kata yang langsung diserap Misalnya kata gratis menjadi gratis dalam bahasa Indonesia Atau ada asbak yang menjadi asbak Atau kata ias yang menjadi jas Kemudian juga ada kata yang mengalami perubahan kecil Itu misalnya fabrik itu menjadi pabrik Ada kata karces menjadi karcis Kemudian juga ada yang mengikuti strukturnya bahasa Belanda Misalnya zikenhaus itu menjadi rumah sakit Kalau ziken itu berarti sakit Kalau haus itu berarti rumah Rumah sakit Yang juga ada semisalnya itu Benzine pump menjadi pump bensin Kurang lebih seperti itu ya Terima kasih Max atas penjelasannya Dengan demikian dapat disimpulkan Pertama, bahasa Belanda di Indonesia tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi Namun juga simbol status masyarakat sekaligus jalan ke peradaban barat di era kolonial Kedua, pemahaman bahasa Belanda dapat membantu kita memahami asal-usul kata serapan dari bahasa Belanda Jadi jika kalian ingin mengetahui lebih dalam sejarah bahasa kita Yuk kita belajar bahasa Belanda Dahil dan tadzin Terima kasih historizen sudah menonton channel Padosen Sejarah Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Follow juga Instagram at Padosen Sejarah